Tanyakan apapun Berkenaan dengan jumlah orang Jumlah luasnya Semuanya Sampai tidur jam berapa Dan selalu mintalah libur Setiap minggu satu kali Oke? Jadi dari interview jangan Ngalem bahwasannya Nggak apa-apa, nggak libur sebulan, dua bulan Nggak apa-apa, jangan Oke? Oke Yang sudah terjadi, yang sudah-sudah, yang konsultasi Yang ngobrol dengan saya Selalu bilang, nggak ada libur Disuruh lembur Dan anaknya juga mau Dan nerima duit Terus aku kan kudupi ya Tapi sambat terus Terus piejal Oke? Saya nggak bisa ngapa-ngapain Tapi kalau di interview Ya-ya kamu nanti libur Seminggu sekali, nah, aduh Kalau dia nggak ngasih libur Tinggal buka rekamannya Selesai Nggak usah banyak ngomong Terus adanya gini Kamu kalau nggak libur Libur kan empat kali Satu bulan Yang dua kali libur Yang dua kali kasih uang Terus gimana? Saya jawabannya, Mas Terserah sampean Oh gitu ya Jadi Saya cuma Ngasih tau Silahkan Silahkan Minta libur Satu minggu Satu kali Iya, iya, Mas Ngerti Tapi kalau sampe Sebulan dua kali Sampean mengiakan Dan nggak apa-apa Ya sudah Yang penting Jangan sampe nanti komplain Oke Karena yang Yang bikin nggak enak itu Di depan ngomongnya manis Setelah nyampe sini Ngeluh Iya, Mas Itu yang mentolotak ketak Mohon maaf Oke Mohon maaf untuk tidak sopan Jadi karena orang tua kita Harus mohon maaf dulu Banyak tidak sopannya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Jadi Orang tua banyak kekurangan Jadi seperti itu Ya Nanti follow up Nah Untuk potongan Untuk segala sesuatu Saya tidak tahu Menau Silahkan Berhubungan Dengan pihak PT Yang akan menelpon Sampean nanti Apabila Mereka Interesting Dengan data Yang saya kirimkan Dari sampean Bisa dipahami Tapi biasanya berapa, Mas Biasanya rata-rata Oke Saya bilang Kalau tidak ada Persoalan di data Rate-nya Rata-ratanya Bisa di 25 Sampai 2.000 2.000 Sampai 2.500 Selama 6 bulan Saya bilang Rata-rata Jadi 2.500 5 bulan Itu paling Paling tinggi Jadi 2.000 Sampai 2.500 Ya Bisa jadi 2.000 Kali 6 Bisa jadi 2.100 Kali 6 Bisa 2.300 Kali 6 Karena saya Nggak ngerti Karena kadang-kadang Anak-anak Minta sakulah Minta inilah Minta itu ABCD Blah-blah-blah Saya nggak paham Yang saya paham Kalau mereka punya masalah Ya Nah Kalau punya masalah Saya ngangkati telponnya Orang-orang yang punya masalah Karena hidup saya Nyari masalah Bu Oke Ini kan masalah Ini kan masalah Bu Sampai Nah Takasih Saya berusaha Memberikan Jalannya Selanjutnya Kembali ke diri Sampaian masing-masing Nah Itu Kalau berproses Dengan saya Nah Mengenai Sampaian yang tanyakan Medikal ABCD Blah-blah-blah Itu Interuksi Dari PT Otomatis Kalau Sampaian Malang Akan Diusahakan Untuk Melakukan Segala sesuatunya Di Malang Oh Gitu Gak apa-apa Alhamdulillah Ya Oh rumahnya Malang Oke Saya kadang-kadang Juga ngerti Karena Para-area ini Kan mau repot Mau ruwet Mau sorong Tapi Pengennya langsung Budhal Majikannya api Itu wajar Tapi Tapi Itu gak ada yang Itu gak ada yang Mungkin Bisa seperti itu Kalau Ataupun bisa Mungkin Sekali lagi Kita orangnya Yang berbuat baik Dari Awal hidup Sampai sekarang Nah kayak gitu Bisa jadi Oke Jadi Penjelasannya Semuanya Tergantung dari PT Yang akan Menghubungi Ibu Ya Seperti itu Bisa dipanggil Ini Matur Berarti Masih bisa Masih ada Kesempatan Terus Beripun Data-data Ini Apa Di Mas Sandro Tapi Saya Cuma KTP Hongkong Dan KTP Indonesia Saja Oh Gak Ternah Gimana 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 Jam 5 Gimana Ternyata Asyik Terjun Terserah Bu Bebas Mau Dikasih Besok Lusa Bulan Depan Tahun Depan Itu Terserah Sampai KTP Terserah